selamat menikmati kebaikan teman-teman jadi beginilah ya kalau kita menge-share kebaikan maka kebaikan itu akan kita tuai sebaliknya kalau kita menge-share sebuah kejelekan ataupun keburukan maka kita juga akan mendapatkan imbas dari semua itu jadi istilahnya pandai-pandailah kita apabila kita itu memilih suatu tontonan yang menurut kita istilahnya baik kita tonton tapi kalau tidak baik jangan kita tonton seperti itu jadi buat teman-teman semua yang juga suka dengan channel saya silahkan ditonton kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton jangan sampai istilahnya channel saya membuat hati kawan-kawan semua ini menjadi kotor ya kan sebab apa kalau ada kebencian di dalam diri kita pasti ya kan mau nggak mau nanti ngetik komen yang nggak enak didengar dan lain sebagainya so itu kalau bisa jangan sampai istilahnya kita melakukannya istilahnya kalau memang tidak baik yaudahlah kita tinggalkan seperti itu kalau baik ya kita tonton seperti itu guys nah disini ada sebuah channel yang menurut saya yang menurut saya adalah dia sering share kebaikan-kebaikan guys nah disini ada channel yaitu Abang Toha Channel guys nah disini ini channelnya beliau saya sudah subscribe dan nyalakan lonceng agar setiap ada video baru saya bisa menonton ya seperti itu nah ini channelnya beliau dan beliau adalah TKI di Malaysia ya ini kalau nggak salah Abang Toha ini dari Jawa ya guys karena pekat banget kalau kita tengok video-videonya nah disini kita akan melihat sebuah video dari Abang Toha ini yang judulnya ini guys yang judulnya niatnya hanya 2 tahun menjadi TKI jadi 12 tahun so ini mungkin pengalaman beliau sendiri jadi langsung saja guys saya sudah penasaran ada 2 video yang akan kita tengok ya kita akan melihat disini guys so jom kita tengok videonya guys let's go kalau lor di Malaysia itu lor oke kalau jualan sayur tulur ini naik mobil lor oke ini penjual sayurnya lor dan ini di dalam mobilnya lor semua ada keperluan dapur ya lor ada telur ada minyak semuanya ada lengkap disini lor oke jadi mobilnya itu dibuat jualan keliling ya lor jadi ini ini malah mobil-mobil kayak apa namanya kayak kijang kalau nggak salah disini ya guys ya bentuknya kayak panter seperti itu tapi kalau di Indonesia guys ya kalau yang saya tahu ada yang pakai sepeda motor ya terus ada yang pakai pickup seperti itu guys saya baru lihat ini ternyata di Malaysia seperti ini ya ya miliknya itu dibuat Wow jualan keliling ya lor jadi ini mungkin yang di pedalaman-pedalaman ya Oh sedangnya guys tahunya guys entah kenapa jadi berpuluh-puluh tahun kenapa mas sampai berakar lor lumayan sih juga kalau dibilang besar sih ya juga enggak besar sih loh gajinya tapi entah kenapa ya lor Malaysia itu bikin kita ngoyak kok lor atau berakar memang jadi di Malaysia itu saya berjumpa dengan itu ya ini kongsinya ya berbagi bangsa Asia itu ada kawan saya dari Pakistan dulu sih ingin saya cuman berapa yanyar lima tanya dua tahun atau tiga tahun enggak terasa sekarang sudah istilahnya sudah sampai hampir 11 tahun lebih tapi tiap tahun balik Wow disini lokasi kebun sayur-sayurnya jadi untuk gaji basic di Malaysia sekarang ya seribu lima ratus ringgit Oke setara dengan lima juta rupiah lor oh lima juta rupiah lumayan ya guys ya itu kalau gaji pokoknya aja gitu kan basicnya tapi kalau istilahnya dapat out dan lain sebagainya itu bisa lebih lagi guys bisa enam juta tujuh juta gitu kan keren keren sih niat Oh terong-terong Hai ini sudah mulai berbuah Oke ini tinggal ini jauh dari pemupiman Oh oke soalnya tuh jauh dari keramean atau kalau bahasa Indonesia di losok ya lor atau di pedalaman oke oke jadi kerjanya mereka itu bukan yang di perkotaan guys enggak semuanya istilahnya kawan-kawan kita yang disana itu bekerja di perkotaan tapi banyak juga yang bekerja itu di pedalaman seperti itu ini ada jeruk eh keren tuh ya mungkin tapi enak sini loh kalau pergi saya ya makanya di sini oke Oh jadi kehidupannya kayak kehidupan di kampung banget gitu guys seperti halnya di Indonesia juga eh kan karena kita di Indonesia itu di kampung hampir sama seperti ini yunanem sayuran terus miara ayam seperti itu so itu membuat kita mungkin lebih selesa karena ya kehidupan kampung itu lebih tenang daripada kehidupan perkotaan betul Hai mantap sangat menyenangkan sekali terasa di kampung sendiri ya betul terasa hidup di kampung iya sih bener jadi Malaysia itu memang bikin betah ya wah bikin nyaman yang dulu saya ingin bekerja dua tahun atau tiga tahun eh enggak terasa malah sering bolak-balik bolak-balik ke Malaysia lor Oh my god Alhamdulillah gajinya juga lumayan lor untuk mencegupi kebutuhan keluarga dan bisa menabung sedikit demi sedikit ya lor Oke kemudian infonya bermanfaat ya lor kalau mau masuk Malaysia masuklah ke PT PT yang resmi ya lor betul resmi semoga bermanfaat Oke sudah selesai videonya so itulah tadi sharing abang toha yang mana beliau itu pengennya cuman dua tahun tiga tahun tapi kebablasan jadi 11 tahun lebih sampai istilahnya 12 tahun lah seperti itu so sangat-sangat menyenangkan mungkin bagi bang toha ini ketika berada di sana dan saya juga istilahnya awal-awal ketika merantau itu pasti kayak gitu pengennya sebentar aja tapi ketika di sana itu merasa nyaman merasa enak merasa selesa jadi akhirnya ya enak-enak aja tinggal di sana seperti itu guys apalagi setelahnya ada pendapatan yang tetap sehingga kita juga bisa untuk menafkahi keluarga seperti itu guys dan ya ini bukan sebuah hal yang mudah seperti itu tidak semua orang mengalami hal ini tapi pengalaman yang di sharing oleh abang toha ini sangat-sangat menarik sekali guys terutama disini perkongsian tempat tinggalnya itu kalau di pedalaman seperti ini itu bukan yang mewah bukan istilahnya yang pakai tembok dan lain sebagainya tapi hanya menggunakan triplex saja seperti itu hanya untuk istilahnya beristirahat ya kan dan untuk menghilangkan lelah seperti itu dan disini guys ada video satu lagi yang abang toha ini ke sebuah kongsi yang menurut saya itu lumayan seperti itu daripada yang sebelumnya daripada video tadi seperti itu guys so jom kita tengok bersama ini videonya let's go ini lor Oke tinggal para perantau TKI Malaysia ya Wow di disini kita dikasih fasilitas dapur lor nah ini ada dapur Oke tong tong gas ini gratis lor Oh fasilitasnya ada juga yang segasnya gratis ya Oke ini semuanya gratis sekarang masuk ke tempat kamar mandinya ya lor ini tempat kamar mandinya ya cuci-cuci bajunya lor di sana ada Pak D lor oke omba omba hahaha tempat mandinya lor all right pakai shower ya guys ya jadi tidak semuanya di Malaysia itu tinggal apa tempat tinggalnya seperti yang diberitakan di media media ya lor oke di gelap sedikit loh nah ini Pak D sedang mencuci baju Masya Allah Oh Jawa Tengah Oh tahun berapa Pak dimasuk Malaysia Oh lupa saking lamanya saking lamanya beliau ini sampai lupa guys ya Allah Masya Allah sampai lupa ya masuk Malaysia tahun berapa ya sekarang lagi cuci baju lor dia lor gero gini malu Pak D nya malisa bekerja lor Hai Masya Allah kamar-kamar mandinya lor Hai nih kayak di guys ya kalau saya melihat kamar mandi seperti ini itu saya ingat di pondok pesantren di pondok pesantren itu sama kayak gini guys asli bahkan ini lebih bagus guys bersih semuanya lor kalau di kampung-kampung itu pondok pesantren ada yang bagus ya fasilitas untuk kamar mandinya ada yang langsung blong-blongan seperti itu guys Allah bersih semuanya lor Hai sekarang tempat tidurnya mana Mas tempat tidurnya nanti ya sebentar lagi saya akan masuk ke tempat tidurnya Oke ini kamar mandinya sih semuanya dan sangatlah ya mewah lor Iya ini Pak devil senyum Pak Dewa devil senyum hahaha mesin cucinya juga sudah disediakan Oke jadi tidak usah ngucek-ngucek ya di sini tuh lor ada dua bibi anjing ya lor kasihan Oh lucu banget sih iya lor tidak bertanggung jawab mak dan bapaknya Oh kasihan saja lor ini TKI asal Jawa Tengah lor Jawa Tengah menyapa lor mantap padeh Bagaimana leh selama bekerja di Malaysia baik-baik saja Masya Allah bagaimana istilahnya bekerja di Malaysia dia bilang baik-baik saja baik-baik saja yang seperti diberitakan di media tidak semuanya ya lor itu tak ada satu persennya orang Oh oke namanya orang hidup pasti ada masalah juga ya betul-betul betul sebetul sebagian kecil tidak semuanya jangan dibesar-besarkan Oke jadi tidak semuanya yang bekerja di Malaysia itu mendapat perlakuan buruk seperti di media lor disini faktanya lor fasilitasnya sangat enak sekali lor mewah juga lor ya Oh banyak yang makmur yang dikatakan pada hanya yang makmur Masya Allah kebanyakan ya istilahnya setahu saya juga istilahnya ada tetangga-tetangga saya itu dari kampung itu juga istilahnya bekerja di Malaysia guys dan mereka itu Masya Allah ya Jadi kalau kita lihat mereka bisa bangun rumah bisa istilahnya beli mobil kereta dan lain sebagainya dan mereka itu malah bangun rumahnya itu tidak seperti orang-orang biasanya jadi lebih mewah seperti itu guys nanti bawahnya keramik terus atapnya juga dicor seperti itu dan banyak sekali istilahnya hal-hal yang bagus gitu yang didapatkan daripada Malaysia itu sendiri dan saya juga tidak akan menutup kebaikan karena kebaikan itu harus kita share juga agar supaya orang-orang tahu gitu kan bahwasannya di kampung saya juga banyak sekali ya banyak sekali itu yang bekerja di Malaysia dan paman saya saja itu bisa bangun rumah bisa bangun musholah dan lain sebagainya itu juga berkat bekerja di Malaysia seperti itu guys dan ya itu namanya rezeki ya tidak bisa kita pungkiri juga bahwasannya Allah sudah menyediakan rezeki kepada kita ada yang rezekinya di Indonesia ada yang rezekinya di luar negeri ya kayak saya dulu rezeki saya ada di Arab Saudi itu Masya Allah sangat-sangat banyak juga seperti itu dan ada juga saudara-saudara kita paman-paman kita ya kan adik-adik kita juga ada yang di Malaysia dan itu juga istilahnya Masya Allah gitu dan rezeki itu tidak akan salah alamat sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan kepada kita intinya kita sudah berusaha maka Allah akan memberikan apa yang berhak untuk kita miliki seperti itu guys Oke kita lanjut ya ini lor ini musholahnya ya disediakan musholah Oh ada musholahnya juga Masya Allah Hai dah Masya Allah jadi kalau kita lihat guys disini musholahnya bagus banget ya bersih banget berarti masih dirawat ya dengan orang-orang Indonesia yang ada disini dan juga disini ada mimbarnya ya kan dan ya Masya Allah ini mantap untuk sholat untuk mengaji lengkap Masya Allah Hai dan rumah-rumah itu adalah Wow para TKI beristirahat ya lor Wow ini mewah banget asli ini mewah guys mewah banget ini kalau kita lihat seperti ini ya ini rumahnya seperti ini guys Wow keren-keren banget ini fasilitasnya setiap rumah itu diisi 10 orang atau lima orang lor hmm ini dia lor ini kamar-kamarnya lor hai oke pada katilnya juga baju lah kok sepi orangnya pada pulang lor terus nggak kembali lor Oh di situ ada juga yang bikin mie sedap lor oke perantau Indonesia itu pasti lapar kalau lapar nah ini begini lor kalau orang yang bisa sedang lapar ke pasti makanya mie sedap lengkuknya 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 pasti nah ini bungkusnya lor mie setap cepat siap saji lor hehehe tapi jangan banyak-banyak lah oke lor cukup sekian info nya lor semoga bermanfaat ya oke untuk video-video enak banget guys fasilitasnya TKI TKI di Malaysia ya lor selamat sore semuanya lor atau selamat malam lor oke guys sudah selesai videonya so itulah Teddy ya yang pertama ya sebuah hal yang membuat kita nyaman hidup di perkampungan seperti itu dan yang kedua ini fasilitasnya yang sangat-sangat bagus lah terutama istilahnya kalau kita lihat bangunannya guys wah saya jadi kepikiran gitu untuk membuat pondok pesantren yang basicnya seperti ini gitu kan satu kamar bisa diisi 10 orang wow bagus banget sih so ya kalau kita lihat guys beda banget ya kan beda banget antara video pertama dan kedua tadi fasilitas yang diberikan memang itu tergantung daripada dimana kita bekerja dimana istilahnya kita masuk kepada PT nya seperti itu dan ini juga nggak ngerti juga ya istilahnya di sana itu kita yang milih atau PT yang milih seperti itu yang istilahnya pekerjaannya jadi pengalaman saya juga ketika masuk ke Arab itu ya kita masuk ke PT itu lalu PT itu memberikan ini majikannya pekerjaannya di sini seperti itu guys dan mungkin sama saja di Malaysia jadi yang menentukan kita bekerja dimana itu adalah PT-PT itu sendiri bukan kita yang istilahnya masuk terus istilahnya kita milih pekerjaan dimana seperti itu ya kalau kita masuk secara resmi di PT-PT tertentu kalau kadang gini kalau di Arab Saudi itu ya ini pengalaman saya saya belum pengalaman di Malaysia seperti itu guys jadi pengalaman saya ketika di sana itu ketika kita sudah selesai kontrak maka kita itu mau lanjut apa mau pulang seperti itu kalau mau lanjut biasanya majikan itu membebaskan kita ya jadi kamu boleh bekerja di luar seperti itu guys nah tinggal istilahnya kita membayar permit ataupun igamah di sana jadi perpanjang igamah kita bayar kemajikan kita seperti itu dan itu yang saya alami ketika waktu saya di Arab Saudi saya juga TKI guys dulu ya saya juga TKI selama istilahnya tiga tahun setengah saya di sana tapi memang mungkin berbeda ya pekerjaannya kalau saya di sana ada pernah jaga toko terus habis itu menjadi mutawif umrah dan haji seperti itu so setiap orang pasti punya pengalaman dan guru yang paling istilahnya berharga adalah sebuah pengalaman jadi kalau kita punya pengalaman yang bagus pengalaman yang banyak maka itu adalah guru kita guys karena kalau orang tanpa pengalaman itu susah ya orang tanpa pengalaman itu susah karena kenapa dia hanya belajar teori saja dia hanya mendengarkan daripada orang saja tanpa berpengalaman itu sendiri maksudnya pernah merantaulah pernah hidup di negara oranglah bagaimana kondisinya bagaimana keadaannya dan kita bisa merasakan disitu dan kita juga bisa mempraktekkan ketika ada kebaikan-kebaikan daripada negara itu daripada kebiasaan di negara itu kita bisa praktekkan di negara kita terutama di Indonesia seperti itu guys ya mungkin ada plus minusnya dari setiap apa yang kita lakukan ya yang terpenting adalah kalau kita mempunyai kesalahan cepat-cepat minta maaf dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa dengan beristighfar insya Allah hati kita bersih maka dijauhkan daripada sifat-sifat buruk sifat-sifat tercelah yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga saya ya khususnya saya dan keluarga saya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing oleh Allah ke jalan-jalan yang lurus insya Allah dan juga kawan-kawan semua amin amin ya rabat alamin terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe toha channel subscribernya 5740-an ya jadi semoga dengan video reaction ini channel abang toha ini lebih berkembang lagi bisa tembus ke 10 ribu 20 ribu ya kan pokoknya support terus guys karena toha channel ini memberikan sebuah informasi yang baik ya untuk kita dan kita juga bisa mengetahui bagaimana kehidupan TKI yang ada di Malaysia guys so terima kasih banyak buat teman-teman semua terima kasih juga abang toha yang sudah sharing kepada kita semua jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya guys saya abang udhudiri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax